Kapolres Jayapura mengklarifikasi video yang menampilkan anggotanya yang memberikan ancaman pada saat memberikan imbauan pembatasan sosial. Menurutnya, anggotanya itu salah dalam berbicara, ya pun sudah memberikan tegurannya. Beredar video di media sosial yang memperlihatkan seorang anggota polisi di Jayapura, Papua, sedang memberikan imbauan pada warga terkait dengan aturan pembatasan sosial penanganan virus corona. Namun, dalam imbauan tersebut, oknum polisi itu memberikan ancaman akan memukul tulang belakang warga dengan rotan bila ada yang masih berkeliaran di tempat umum setelah pukul 14 waktu Indonesia Timur. Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon Minggu 19 April 2020, seperti dilansir oleh kompas.com, Kapolres Jayapura AKPP Victor Makbon membenarkan polisi tersebut merupakan anggotanya. Victor memastikan anggotanya yang berada di video itu salah dalam berbicara. Menurut Victor, anggotanya tidak bermaksud menakut-nakuti masyarakat. Namun, polisi itu ingin memastikan warga untuk patuh atas imbauan yang dikeluarkan. Apalagi jumlah kasus positif virus corona di Jayapura terus meningkat. Victor juga telah menegur polisi itu agar lebih bijak dalam menyampaikan sesuatu kepada masyarakat. Ia pun mengimbau kepada masyarakat agar benar-benar mematuhi aturan social distancing dan physical distancing yang dikeluarkan pemerintah. Supaya disampaikan kepada semua keluarga, baik ada-ada yang beraktivitas, yang olahraga hari Senin sedua tidak boleh ada karena hari Senin, apalagi TNI Polri gabungan dengan Pemda, dengan Stratkol, yang hari ini kita turun sedikit. Mulai besok hari Senin itu turun lebih banyak dan akan jalan dengan rotan. Akan melakukan penindakan terhadap setiap orang yang melanggar. Kami ulangi akan melakukan penindakan terhadap setiap orang yang melanggar. Kami ulangi akan melakukan penindakan terhadap setiap orang yang melanggar. Mulai hari Senin semua aktivitas, roda dua, roda empat, lukor rupa, warung-warung makan, bengkel dan sebagainya, semuanya akan ditutup jam 2 siap. Mau pangkalan OJK, mau motor OJK, mau motor pribadi, siapapun dia. Ada-ada kuda yang berkeliaran tanpa kepentingan di luar akan di rotan tulang belakang. Balong disampaikan supaya semuanya tinggal di rumah. Demikian informasi kali ini. Jangan lupa terus berbaru informasi Anda hanya di Wow Update, Youtube Tribun Wow Official.